Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami sudah malam Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara mengisi Riwayat Pengalaman Kerja P3K DSS-CISN BKIN Tahun Anggaran 2023 Jadi, teman-teman, sebelum mengisi Riwayat ini, ada beberapa hal yang harus kami Sampaikan terlebih dahulu Yang pertama, untuk masalah format Supaya seragam atau sesuai petunjuk Kita cari atau kita unduh terlebih dahulu Surat Keterangan Kerjanya Caranya bisa diunduh langsung Lewat login ke akun SS-CISN BKIN Pada menu Dokumen Coba kita praktikan cara mengunduhnya Di sini, kami sudah langsung login ke akun SS-CISN BKIN-nya Supaya bisa mengakses menu dokumen ini Tentunya harus diselesaikan terlebih dahulu Tahapan-tahapan sebelumnya Untuk Riwayat, teman-teman, cukup diisi sembarang Terlebih dahulu Trick-nya, supaya bisa mengakses dokumen Jadi, Riwayat tadi trick-nya diisi sembarang saja Terlebih dahulu, nanti diubah atau dihapus Supaya bisa mengakses dokumen Kita dapat melihat dokumen apa saja yang diperlukan di sini Kita langsung ke masalah surat keterangan bekerja saja Pada nomor 3 ini Di sini ada draft-nya, teman-teman Tinggal diklik draft-nya Nanti, teman-teman, silakan lakukan download Maka akan tersimpan dalam bentuk file PDF Untuk di padu mani Dan diikuti petunjuknya Hingga download saja, teman-teman Ini kami tutup Oke, yang pertama, teman-teman Terlebih dahulu Masalah format Supaya seragam Yang kedua, teman-teman Pengalaman teman-teman kami tahun lalu Yang lolos seleksi Administrasi dan bahkan Sebagian berhasil menjadi P3K Untuk masalah pengisian Riwayat pengalaman kerja Disesuaikan dengan TMT berlakunya ISK Baik itu berupa ISK kontrak Atau surat pengajian kerja Atau SPK Misal ISK berlaku 1 tahun Berarti di-input per tahun Contoh Dari 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Berarti nanti di-input per tahun Sesuai ISK-nya Yang kedua, jika ISK berlaku 5 tahun Atau lebih atau di bawah Di-input per ISK berlaku Misal 5 tahun tadi Nanti di-input sesuai TMT ISK berlakunya Nanti teman-teman disalin ke Bagian tadi format Formasi Umum atau bukti pengalaman kerja tadi Yang kita download dari Dokumen tadi Di sini Disalin ke sini teman-teman Contohnya yang kami sudah Konversi ke Word seperti ini Ini teman-teman Relayat pekerjanya Di saluran seperti ini Kebetulan kami ISK-nya per tahun Jadi kami ungun Teman-teman Per tahun Nanti teman-teman tergantung ISK-nya Berapa tahun TMT-nya Jika per tahun Tentunya di-input Satu-satu Ketengahannya teman-teman Di sini Relayat pekerjaan di-input Berdasarkan relayat pekerjaan saat ini Atau terkini Sampai dengan relayat pekerjaan sebelumnya Jadi di-input teman-teman Dengan relayat Terakhir sampai dengan sebelumnya Atau saat ini Sampai dengan sebelumnya Ini masalah teman-teman Surat dengan pengalaman kerja Atau Porto Plio Bedanya teman-teman Dengan tahun yang lalu Tidak ada lagi di sini Mengetahui Untuk tahun lalu Teman-teman ada di sini Mengetahui Sekarang langsung Nama bersangkutan di sini Yang melakukan Pernyataan Tuk win nomor 2 Yang harus diperhatikan Terlebih dahulu Yang ketiga Terkait masalah pengisian ini Karena Tadi sering ada Perbedaan pandangan Antara satu dengan Yang lainnya Agar jelas Sebaiknya bertanya langsung Ke panitia Yang menangani Masalah seleksi P3K ini Dan juga Kempat Bagi pelamar Perhatikan juga Batas minima Persangkatan pengalaman kerja Dengan formasi yang dipilih Lihat surat petunjuk Seperti ini Teman-teman Ada Permen 4 Dari BKR Nomor 648 Tahun 2023 Terkait Mekanisme seleksi Pengadaan P3K Untuk jabatan fungsuna Diatur Ketentuannya Seperti ini Untuk masalah pengalaman Bidang kerjanya Batas singkat 2 tahun Untuk Formasi Pemula Terampil Mahir Penyedia Dan Ahli pertama Jadi nanti Teman-teman Disesuaikan dengan ini Supaya nanti Sesuai dengan Persangkatan Yang kita pilih Formasinya Dan mudah-mudahan Nanti untuk Administrasi Bisa lolos Itu teman-teman Yang perlu diperhatikan Tadi terlebih dahulu Untuk Untuk masalah Surat pengalaman Kerja Teman-teman Di sini Sudah ada Tadi contohnya Ini yang kami Kompleksi Kewat tadi Ini contohnya Asli Sedangkan Di sini Untuk bukti pengalaman Kerjanya Perlu kami Sampaikan Terlebih dahulu Di sini Tahun lalu Tahun kemarin Kami Madresa Ditandai tangani Oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Taukan Wil Kami Dari Madresa Untuk Tahun lalu Untuk tahun Sekarang Apakah Sama Nanti Silahkan Ditanyakan Langsung Jadi Kepala Kan Wil Untuk Menandai tangani Yang tahun Lalu Ini contoh Tahun lalu Yang sudah Diterbitkan Surat Keterangan Pengalaman Kerjanya Oleh Kepala Kan Wil Seperti ini Tauan Teman Ini Surat Keterangan Pengalaman Kerja Oke Terkait Dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Ini Tentunya Disesuaikan Kembali Dengan Instansi Atau Kementerian Masing-masing Permat Ini Tidak Baku Dikarenakan Setiap Tempat Kerja Memiliki Permat Masing-masing Artinya Tauan Teman Yang penting Disini Ditangani Oleh Pejabat Yang Berminang Siapa Untuk Masalah Permat Disesuaikan Lagi Kepada Kementerian Atau Instansi Masing-masing Sekarang Teman Teman Coba Kita Ke Teknis Ke SS CSN BKN Untuk Meng-input Sebenarnya Cara Peng-input Mudah Saja Teman Teman Kita Buka Kembali Menurut Menurut Layat Oke Sebelum Meng-input Ini Tadi Sebaiknya Dibuat Terlebih dahulu Portfolio Atau Pengalaman Kerjanya Seperti ini Supaya Memudahkan Meng-input Dan Disiapkan Dokumen Iska Baik Berupa Surat Kontrak Atau Ispika Coba Kita Praktikan Status Saja Teman Teman Yang Lain Nanti Disesuaikan Saja Jangan Sama Seperti Itu Kita Diskripsi Pekerjaan Terlebih dahulu Nama Pekerjaan Silahkan Diisi Misah Buru Nona SN Unet Kerja Tentunya Tempat Kita Bekerja Saat Ini Dari Mana Madrasa Atau Sekolah Atau Kantor Diskripsi Pengalaman Kerja Silahkan Disesuaikan Maksimal 3000 Karakter Padat Dan Tepat Kalimatnya Efektif Ini Banyak Contohnya Yang Sudah Beredar Di Internet Silahkan Nanti Dibung Saja Untuk Masa Detripsi Ini Contoh Seperti Ini Nama Kami Misal Lahir Tepatnya Saya Adalah Seorang Guru Mengajar Apa Mata Pelajaran Apa Sesuai Dengan Kualifikasi IJSA Yang Dimiliki Selalu Mengajar Pengalaman Atau Ada Inovasi Atau Yang Lainnya Silahkan Nanti Disampaikan Dinarasikan Disini Maksimal 3000 Karakter Sehingga Kita Ketambah Pekerjaan Ini Kami Contohkan Sudah Ada Yang Kami Tambahkan Untuk SK TMT 2019 Karena Tadi Kami SK Per Tahun Jadi Kami Input Tentunya Sesuai SK Per Tahun Jika Teman Langsung 5 Tahun Tentunya Di-Input Saja Sesuai Dengan TMT SK Dan Juga Jika Pernah Ada Mutasi Silahkan Ditambahkan Juga Pengalamannya Dari Mana Kemana Cara Meng-Input Tentunya Tinggal Klik Tambah Pekerjaan Instansi Disesuaikan Bisa Dari Negeri Biasanya Pemerintah Jika Swasta Swasta Kami Contohkan Dari Negeri Pemerintah Instansi Kementerian Agama Disini Nama Madengasa Biasanya MTSN Satu Pelusungan Selatan Jika Dari Madengasa Diabatan Duru Mata Pelajaran Atau Bisa Juga Ada Yang Menambahkan Bungu Ahli Muda Sesuai Dengan Yang Dilemar Formasinya Kami Sampaikan Sepertinya Peringkas Bungu Mata Pelajaran Matik Matika Tangga Mulai Dilihat Iskanya Tentu Tentunya 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 Awal Tangga Berapa Sesuai Dengan Iska Karena Kami Pertahun Yang Kami Contohkan Disini Yang Terakhir 2023 Januari Biasanya TMT 1 Januari TMT Awal Tangga Selesai Biasanya Akhir Tahun 31 Desember 2023 Bagi Pokok Biasanya Ada Terterak Pada Iskanya Misal 1 Juta 500 Misal Saja Nomor Tentunya Sesuai Iska Kita Masukkan Nomor Iskanya Yang 2023 Ini Kami Kupikan Saja Surat Keputusan Tadi Nomor Iska Tangganya Dilihat Iskanya Tanggal Berapa Disini Tanggal 2 Januari 2023 Diterbitkan Pejabat Siapa Yang Menandai Tangani Iskanya Kepala Kepala MTSN 1 Polos Selatan Di bagian Disini Ada Mengupload Dokumen Kontrak Atau Surat Perjanjian Ternyata Atau Iska Biasanya Karena Iska Itu Bisa Berupa SPK Atau Bisa Berupa Kontrak Tinggal Diunggah Iskanya Maksimal Ukurannya 100 Sampai Dengan 1 MB Kita Coba Masukkan Iskanya Kita Cari Tenggara Iskanya Dalam Bentuk PDI Maksimal Tadi Ukurannya 100 Sampai Dengan 1 MB Ini Iska 2023 Setelah Itu Coba Disimpan Apakah Berhasil Berhasil Tinggal Klik Baiklah Nanti Teman Di Input Seluruhnya Iskanya Misal Pertahun Tadi Tentunya Pertahun Jika Ada Kesalahan Nanti Tinggal Disesuaikan Ini Bisa Diubah Instansinya Yang Nomor Satu Ini Kita Klik Ubah Kita Contohkan Tadi MTSN 1 Kita Coba Simpan Untuk Melakukan Edit Seperti Itu Kita Simpan Tentunya Nanti Masukkan Tenggap B dulu Iskanya Tenggap Bata Tenggap Bata Tenggap Tenggap Bata Tidak Dimasukkan Tenggap Bata Saja Jadi Sekali lagi Untuk Mengidit Tinggal Klik Ubah Namun Dimasukkan Kembali Iskanya Sekali lagi Kami Ulangi Supaya Tidak Gagak Paham Dan Salah Pengertian Untuk Masalah Pengisian Tenggap Ini Tadi Yang Pertama Tentunya Harus Berkonsultasi Atau Bertanya Langsung Kepada Panitia Yang Melangani Masalah Seleksi P3K Ini Karena Sering Terjadi Perbedaan Pandangan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Dan Juga Untuk Teknis Pengisian Iskanya Ini Pengalaman Kami Tahun Lalu Yang Sudah Berhasil Lulus Siksi Administrasi Dan Bahkan Sebagian Berhasil I3K Jika Iskanya Per Tahun Di Input Per Tahun Sesuai Dengan Dokumen Iskanya Jika Iskanya Dibuat Langsung Tidak Dalam Satu Tahun Sesuai Dengan TMT Nya Misal 5 Tahun Berarti 5 Tahun Itu Poin Oke Untuk Masalah Surat Ketangan Pengalaman Kering Tadi Yang Disini Terakhir Kita Sampaikan Siapa Yang Melakukan Tanda Tangan Untuk Kami Madingasa Tahun Lalu Kepala Kan Wil Untuk Tahun Ini Sekarang Belum Ada Informasinya Apakah Tetap Kan Wil Nanti Silahkan Ditanyakan Juga Kepada Yang Terkait Masalah Sleksi Penerimaan P3K Tahun Ini Saya Kami Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Keliru Atau Ada Yang Salah Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Mengikuti Sleksi P3K Tahun Anggaran 2023 Ini Semoga Diberikan Kelancangan Dan Kemudahan Dan Dengan Harapan Berhasil Akhir Kata Kami Sudah Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Taufiq 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 Taufiq